Tim penggerak PKK Desa Sukasari meraih tiga gelar kategori juara pada lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Yaitu juara satu untuk kategori pelaksana program terbaik pola asuh anak dan remaja atau PAR, juara tiga untuk kategori pelaksana terbaik tertib administrasi, dan juara harapan satu untuk kategori pelaksana terbaik UP2K. Peraihan gelar juara ini sesuai dengan surat edaran dari Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat nomor 189 tanggal 17 November 2021 tentang pemberitahuan pemenang lima lomba PKK. Perolehan juara satu sebagai pelaksana terbaik program pola asuh anak dan remaja atau PAR tentu tak lepas dari keberadaan komunitas binars, salah satu komunitas binaan kelompok kerja atau POKJA 1 Tim penggerak PKK Desa Sukasari. Lantas, seperti apa kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas binar? Kita dengar penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja 1 PKK Desa Sukasari berikut ini. Dalam rangka melaksanakan program pola asuh anak dan remaja, PKK Desa Sukasari telah membentuk Satgas Par CK yang bertujuan utamanya sebagai tim pendampingan keluarga di dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2019, Satgas Par CK PKK Desa Sukasari membentuk komunitas binars, singkatan dari Bina Anak dan Remaja Sukasari. Melalui komunitas binars telah dilaksanakan beberapa kegiatan inovasi, yaitu Program Sasaji, singkatan dari Santri Sukasari Mengaji. Merupakan pembinaan dan penguatan program keagamaan terhadap 95 orang anak Santri yang bertempat tinggal di lingkungan RW4 Kampung Babakanduku. Melarui Program Sasaji, Santri Sukasari Mengaji, melakukan kegiatan pengajian setiap hari. Program PIKER, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, wadah kegiatan program generasi berencana maupun kegiatan keagamaan serta sosial lainnya. Kerjasama antara BKKBN Kabupaten Karawang dengan Ikatan Remaja Masjid Nurul Budha Babakanduku. Pada tahun 2018, komunitas binars membentuk grup Kasidah Modern Nurul Khalifah dengan mengusung moto Seni Untuk Berdakwa. Sebanyak 17 anggota, grup secara rutin melaksanakan kegiatan latihan di Sekretariat BINARS dan telah beberapa kali tampil di acara pentas seni maupun kegiatan acara-acara khusus. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Kasidah Modera Nurul Khalifah dapat dilihat di channel Youtube Kang Arief Rahmat. Pada tahun 2020, komunitas binars melakukan inovasi program sasasih, Sukasari Sapu Bersih. Yaitu salah satu program gerakan kebersihan kampung yang dilaksanakan oleh seluruh warga desa Sukasari secara serentak setiap hari Sabtu pagi. Orang Babakanduku menuju kerja bakti supaya desa Sukasari maju terus. Sukasari sanggup bersih. Sukasari sanggup bersih. Sedangkan untuk meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat, komunitas binars bersama kelompok kerja PKK desa Sukasari melaksanakan inovasi program sukses Sukasari Senam Sehat, yaitu kegiatan olahraga senam warga Sukasari yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pagi di lokasi Kampung Babakanduku, Perumahan Bukit Sukasari, dan halaman kantor desa Sukasari. Jumat dan Minggu pagi di lokasi Kampung Babakanduku, Untuk menanggulangi masalah pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi para pemuda putus sekolah warga Desa Sukasari, pada tahun 2020, Komunitas BINARS bekerjasama dengan PT Pupu Kujang dan PKBM TSMD Cikampek menggelar pelatihan kerajinan bambu. Pelatihan yang digelar di Sekretariat BINARS ini diikuti oleh 20 pemuda putus sekolah warga Desa Sukasari. Hasil produksi kerajinan bambu digelar di pameran-pameran dan dijual di toko-toko kerajinan. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Sukasari dan Ibu-Ibu PKK melaksanakan program pemberdayaan dalam pelatihan pembuatan bambu untuk kerajinan kearifan lokal. Sebagai wujud dari sifat gotong royong, sebagaimana tercermin dalam amanat 10 program pokok PKK, pada tahun 2020, PKK Desa Sukasari menggelar acara Gubiak, yaitu kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama di Sulai. Dan acara Lomba Ngaliwet, salah satu tradisi budaya warga Sukasari yang selalu dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Sedang melaksanakan kegiatan ngeliwat bersama warga kampung, bahkan cengkong Desa Sukasari, begitu antusias untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Pada tahun 2020, Sekretariat BINARS menggelar acara kunjungan Siratu Rahmi dan sosialisasi program Bupati Karawang. Dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan karangtaruna Desa Sukasari. Pada kesempatan acara tersebut, Bupati Karawang berpesan agar para santri Sasaji BINARS untuk lebih meningkatkan bacaan dan hafalan Al-Quran. Insya Allah 2021 ada kursus Karawang Zedas buat para penghapal Al-Quran. Para hadis Al-Quran kami kasih 12 juta perbunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bida Saifullah, mengucapkan selamat kepada Desa Sukasari, Kecamatan Pulau Sari, sebagai juara terbaik satu dalam lomba 10 program PKK. Alhamdulillah, Desa Sukasari menjadikan juara. Nah itu adalah berkat perjuangan kita semua, yang mana selama ini kita jangan merasa yang berbaik, tetap harus kita tingkatkan lagi. Untuk Pogja 1 atau Pak Armeraih juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat. Pelujeng, Kampung PKK Sukasari, Antos ngarai juara tingkat Provinsi ke-1. Suksesan, 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 Su Selamat dan sukses, semoga PKK semakin maju. Semoga pengabdian serta sukses yang diraih PKK Desa Sukasari ini menjadi inspirasi dan semangat untuk meraih sukses. Khususnya bagi kemajuan Kabupaten Karawang dan kemajuan Indonesia pada umumnya yang kita cintai. Sukasari juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!